Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel hari ini saya ingin berbagi resep tumis yaumakjoy sayuran hongkong bawang putih ya temen-temen jadi bumbunya simple banget praktis sehat dan enak bahan utamanya disini saya punya satu ikat yaumakjoy ini kalau di hongkong namanya yaumakjoy nah ini sayurannya sudah saya cuci bersih dan sudah saya rendam dengan garam air garam selama dengan 25 menit nah sekarang mau saya tiriskan setelah kita tiriskan ini sayurannya mau kita potong-potong yang pasti ini sayurannya udah dicuci bersih nah kenapa sih kok sayuran itu harus direndam dengan air garam pertama kalau nanti waktu kita waktu tumis ini sayurannya tetap hijau dan enggak berubah warna yang kedua kalau ada bakteri-bakteri ataupun ada serangga mungkin ada ulat-ulat kecil itu bisa mati bakterinya pun bisa hilang bekas racun-racun obat dari tempat dari pak tani itu juga bisa hilang ya temen-temen seperti itu fungsinya jadi nanti saat kita tumis juga sayurannya itu tetap segar dan tetap terlihat masih hijau nah ini sayurannya tadi yang sudah saya cuci bersih lalu ini kita potong-potong sesuai dengan selerah ya temen-temen disini saya potong seperti ini aja untuk porsi disesuaikan seberapa banyak yang mau makan nah untuk sayurannya kalau enggak punya sayur ini kalau kita di Indonesia aku belum pernah nemu ya temen-temen boleh pakai sayuran dan yang lain setelah itu ini kita sisihkan terlebih dahulu lanjut disini temen-temen saya punya masih ada batangnya yang bagian muda itu jadi disini sudah saya kupas kulitnya lalu ini kita potong-potong atau kita iris melebar aja nah untuk bumbu tumisnya disini simple banget temen-temen saya punya lima siung bawang putih cukup kita memakan aja seperti ini buat temen-temen sambil nonton video saya yang baru menemukan video saya yang baru hadir dukung channel saya dengan cara like comment dan subscribe share ke media sosial anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya setelah itu kita lanjut aja temen-temen karena tadi sayurannya udah dipotong-potong bumbunya simpel kita tumis bawang putih yang sudah kita memarkan atau sudah kita geprek tadi ya temen-temen tumis hingga sampai dengan harum dan sampai dengan bawang putihnya berubah warna setelah itu kita tambahkan sayuran yang sudah kita potong-potong tadi lanjut kita tumis kita aduk nah kalau udah seperti ini temen-temen disini akan saya tambahkan tahu asin kalau di Hongkong itu namanya puji ya temen-temen jadi nanti akan saya tambahkan tahu asin biar rasanya itu lebih enak lebih mantap temen-temen tambahkan dua potong aja tahu asin atau Fuji lanjut kita aduk temen-temen sambil tahu asinnya tadi kita hancurkan ya temen-temen jadi biar tercampur merata kita masak tumis hingga sampai semuanya tercampur merata semuanya uginya itu biar biar larut dan tercampur rata ya temen-temen sampai dengan sayurannya layu nah kalau udah seperti ini temen-temen lalu kita tambahkan seperempat sendok teh gula dan satu sendok teh kaldu bubuk untuk garamnya kita skip karena disini tahu asinnya atau fuji nya udah asin jadi jangan dikasih garam biar gak keasinan temen-temen jadi tambahkan aja seperempat sendok teh gula putih dan satu sendok teh kaldu bubuk kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata nah ini sudah semuanya sudah tercampur merata seperti ini sayurannya juga udah layu udah setengah mateng aja jadi ditumisnya setengah mateng aja seperti ini temen-temen lalu kita matikan kompor kita angkat masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan jadi disini aman-aman sangat simpel temen-temen tumisannya itu dan rasanya itu enak sayurannya pun tetap hijau dan bikin selera makan seperti inilah rasa cara dan resepnya tumis yaumakjoy atau sayuran hongkong dengan cara menu yang simpel praktis ya temen-temen tampilannya cantik warnanya tetap terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai semoga bermanfaat selamat mencoba saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye-bye sampai jumpa selamat menikmati